ya demi dapetin angka yang bagus dapetin angka yang bisa diterima oleh semua kantong gitu ya kesampingan dulu hal-hal itu gue pikir masih bisa ditoleran yang penting aromanya yang penting aromanya klik aman, oke, enak, hajar welcome back with me, Adrian Wangi bersama lagi dengan gue disini seperti biasa gue akan sharing seputaran parfum ya pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan wangian hari ini gue akan sharingkan sebentar lagi sebuah produk parfum dari lokal tapi sebelum itu gue pengen menyampaikan juga ya ini terkait dengan kondisi saat ini ya bro kita sama-sama sedang melewati sebuah kondisi yang boleh dibilang ini sebuah tantangan buat kita untuk melewatinya dengan hadanya wabah virus corona ini ya intinya kita tetap waspada, kita tetap hati-hati tapi gak usah panik juga ya dan bisa meminimalisir terjadinya penyebaran-penyebaran virus tersebut dengan cara kita lebih menjaga kebersihan kemudian pola hidup juga dan yang paling penting lagi adalah tidak terlalu kita minimalisir dulu lah interaksi-interaksi yang kita lakukan di luar kalau gak penting-penting banget oleh karena itu mungkin juga ada diantara broensis yang pada kesempatan kali ini lagi nonton channel ini dalam rangka mungkin lagi sambil di rumah lagi bekerja di rumah atau mungkin lagi tidak kemana-mana lagi berada di rumah dan membuka channel ini semoga channel ini bisa menemani broensis semuanya dalam kondisi yang saat ini tengah kita hadapi gak usah risau, gak usah bingung ya jalani saja semoga ini cepat berakhir kita sama-sama berdoa dekatkan diri pada Tuhan oke broensis langsung saja ya kira-kira parfum apa nih yang akan gue hadirkan untuk gue sharingkan hari ini gue dikirimin dua botol parfum dari Brother Man ya ya gue ada dapet dari Brother Man itu dua yang seri Extreme 4 Ohm ya seri Extreme 4 Ohm ini yang tadi lu lihat di detailsnya kemudian juga ada seri yang oke kita sekarang berangkat dulu dari kemasannya dari kedua parfum ini yang jelas kemasannya ini very very simple banget ya ya lu bisa taruh di kantong seperti ini set nah gak kelihatan kan gue gak tau apakah memang dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dibawa kemana-mana ini konsentrasinya pure perfumes jadi makanya mereka mungkin ini analisa gue aja ya analisa gue aja mungkin mereka buat 30 ml ya sedikit memang tapi pure perfume ya dari sisi aromanya itu menurut gue pengalaman gue pake si Brother Man ini baik yang Oat maupun juga yang Extreme 4 Ohm ini keren sih aromanya asik aromanya asik enak menurut gue ya di hidung gue tuh enak dapet gitu klik ya dan ini aroma-aroma yang terbilang cukup aman lah untuk di semua penciuman tapi gue akan semprotin masing-masing dari parfum ini oke kita gue akan semprot dulu yang pertama ya ini adalah yang Oat yang Oat dulu gue pengen semprotin yang Oat dulu seperti apa aromanya nanti gue akan sharing yang Oat dulu ya aduh ini itu jujurnya nih aduh enak bro enak enak bro enak bener ini Oat gue ngebayangin awalnya tuh ketika melihat kemasan botolnya Oat dalam kepala gue aromanya dark terus gak haru banget kebayang gak sih mungkin kalau yang sering pake tipe woody oriental udah hafal banget ya aroma Oat itu kayak gimana dark terus ada smoky-nya kemudian juga very woody banget terus a little bit strong gitu kan ya tapi memang longevity-nya cakep tapi buat penciuman orang pada kebanyakan umumnya Oat dalam pengertian yang purely Oat itu mungkin perlu adaptasi untuk bisa sampai pada level dia seneng untuk yang penciuman pada umumnya tapi untuk yang Oat satu ini gue yakin sih udah dimix dengan lain-lain tapi kalau barusan gue cium lagi ini nih Oat yang kesannya kayak dipadukan sama unsur-unsur floral gitu ya dan ada aroma-aroma gue gak tau apakah mereka betul-betul pake apa enggak kayak aldehyde gitu ya ini aroma-aroma yang tipe-tipe aroma-aroma klasi gitu ya aroma-aroma jadul jaman dulu tuh pasti ada unsur-unsur aldehyde-nya aldehyde itu ngefeknya tuh kepada aroma yang kayak sabun gitu soppy ya jadi yang tipe Oat ini ada taste of wood yang gak haru tapi juga dimix sama floral gue menduga sih disini ada magnolia-nya ada jasmine-nya ya kemudian rose gak ada sih cuman itu yang bisa ke-detect sama pencumaan gue ya aromanya keren aromanya asik banget nah untuk yang Oat ini projection-nya menurut gue cakep nih projection-nya ini di durasi-durasi 3 jaman gitu ya itu masih ter-detect di jarak-jarak 1,5-2 meteran masih kecium gitu masih dapet kemudian silage-nya juga oke yang Oat ya silage-nya termasuk kuat nih jadi Oat-nya dibuat semakin keren rupa agar bisa diterima ini good point tapi di level middle ke base note apalagi di base note udah enak banget udah enak banget ini buat gue sih di level base note-nya cakep banget soft gitu ya Oat, floral dari sisi aroma untuk yang Oat ini gue kasih point gue perlu apresiasi karena mereka berusaha untuk agar Oat-nya ini bisa diterima oleh banyak penciuman gue bisa kasih 9 nah dari sisi longevity nah longevity ini untuk yang Oat ini wah ini ini juara sih gue pernah pake ini gue semprot di baju besoknya masih kecium bro beneran di baju gue semprot besoknya masih kecium gila nempel banget kalo di kulit dulu semprot pagi itu pengalaman gue antara jam 9 jam 10 masih kecium beneran performanya gue bisa kasih untuk dari komposisi seluruhan dari mulai longevity kemudian juga projection kemudian juga silet gue bisa katakan performanya 8,5 jadi cakep banget jadi sekali lagi buat lo yang gak terlalu mentingin kemasan yang gak terlalu mentingin apa ya bentuk istilahnya tapi lebih mentingin aroma maka Brother Man Oat lo bisa coba yang kedua Brother Man Extreme 4 Ohm seperti apa aromanya nanti gue akan semprot sekarang tapi sekaligus juga akan gue sharingan sesuai dengan pengalaman gue selama ini pake memang first time impression gue jujur aja gue flake banget sama yang Oat Oat ini langsung gitu tapi yang ini buat gue pribadi ya sekali buat gue pribadi enak gitu enak tapi bukan yang wow enaknya tuh bukan yang wah gitu bukan bukan yang klik langsung dapet gitu enggak tapi enak sih enak tapi ya just enak aja safe lah ini yang Brother Man Extreme 4 Ohm Extreme nah untuk yang Brother Man Extreme ini aromanya kayak gimana ini tipe aroma yang tipe-tipe yang seger jadi kalau kalau yang Oat itu adalah soft soapy aromatic gitu ya freshnya fresh yang aromatic kalau ini freshnya lebih cenderung ke ada unsur-unsur fruity-nya gitu ya tapi in detail fruity-nya apa aja gue gak bisa define disini tapi unsur-unsur fruity lah lebih nominan combining dengan rempah-rempah gitu ya jadi kalau ditanya tipe-tipe parfum yang Brother Man Extreme 4 Ohm ini kayak gimana ini kayak Joe Armani gitu-gitulah model-model kayak Joe Armani ini apa namanya aromanya ya kemudian kayak Bulgari Extreme 4 Ohm mirip-mirip kayak gitu lah terus kayak Davidov Cool Water gitu-gitu model-model gitu deh terus model-model kayak Versace D.Land Blue mirip-mirip gitu lah tipe-tipe aroma yang ini ya nah apakah aromanya ini buat gue sekeren yang Oat kalau buat gue pribadi sih ini gak terlalu yang yang gimana-gimana ya jadi boleh dibilang so-so aja kalau buat gue pribadi ya nilainya ini kalau tadi yang Oat 9 ini buat gue sih di 7.5 ya untuk ya Brother Man Extreme nah sekarang kalau bicara performa performanya gimana nih kalau bicara dari sisi longevity aja ya paling durasi kalau kita pakai kalau gue pakai pagi itu paling sampai di maksimal maghrib masih kecium lah di skin sand masih masih soft banget kecium tapi kalau yang kuatnya banget itu paling sampai di siang hari ya kalau misalnya lo pakai di jam 7 pagi misalkan ya itu kira-kira jam 3 setengah 4 maksimal itu masih oke lah masih di skin sandnya masih lumayan kalau di baju mungkin sampai maghrib masih bisa kecium gitu ya softnya aroma dari 4 Ohm Extreme jadi kesimpulannya longevity-nya nggak segila yang Oat cuman kalau di compare dengan parfum-parfum clone perfumes yang dengan brand-brand dari luar ini nggak kalah dari sisi longevity-nya nggak kalah gitu ya jadi misalkan katakanlah dibandingin sama gen artis misalkan ya kurang lebih sama lah kalau level-levelnya dengan level-level brand gen artis misalkan atau level mural kurang lebih longevity-nya masih mirip-mirip durasi waktunya jadi standar lah durasi maksimal di kisaran 5-6 jaman masih kecium kemudian kalau bicara sillage ini nggak sekuat yang old memang jadi sillage-nya buat gue buat gue sih pengalaman gue pake agak kurang dari sisi sillage kemudian kalau dari sisi projection projection-nya ini kuat banget di 1 jam awal 1-1.5 jam awal itu masih kecium kuat ya di jarak-jarak 1-2 meter itu masih kecium nah sekarang kalau misalkan ditanya gue lebih suka yang mana nggak ya gue kalau dari brother man dari yang dikasih ini gue klik yang old karena old-nya difference old-nya buat gue sih asik ya bisa buat kesemua penciuman oke gitu aman nah kalau dari sisi performa jelas yang seri old juga gue kliknya ya nah jadi sekali lagi kalau misalkan bruensis pengen dapetin parfum dengan harga yang murah terus juga performanya terbilang oke lu bisa jadiin brother man ini jadi pilihan lu ya sekali lagi ini gue nggak di endorse gue nggak ada kepentingan apapun gue hanya sharing apa adanya aja dan sekaligus juga kalau katakan beli dari parfum brother man ini secara nggak langsung juga lu mendukung produk-produk lokal itu jadi value tersendiri sih menurut gue kalau bukan kita siapa lagi ya jadi kesampingkan dulu lah kemasan-kemasan segala macam karena memang untuk bisa dapetin kemasan yang ideal ya butuh banyak effort ya kan butuh banyak effort termasuk juga botol gue yakin juga effortnya nggak mudah untuk dapetin botol-botol yang berbeda ya mungkin juga costnya pasti akan berbeda juga ya demi dapetin angka yang bagus dapetin angka yang bisa diterima oleh semua kantong gitu ya kesampingan dulu hal-hal itu gue pikir masih bisa ditoleran yang penting aromanya yang penting aromanya klik aman oke enak hajar minus-minusnya tadi gue bilang hanya dari sisi kemasan aja dari sisi yang lain-lain sih so far oke itu yang bisa gue sharekan buat lo semuanya dari produk Brotherman yang satu seri out yang satu world home extreme mudah-mudahan nih bisa ngasih informasi yang bermanfaat banget buat lo semuanya lo bisa coba aja ya langsung searching aja di Tokopedia kayaknya ada deh Tokopedia atau di IG-nya nanti gue cantumin deh di IG-nya lo bisa tanya-tanya apa namanya tentang produk ini kalau lo mau coba beli silahkan aja langsung ke IG-nya karena sekali lagi ini gue gak di-endorse gue hanya sharing apa adanya aja dari yang sudah dikasih dan silahkan Broyesis sendiri ya akan menilainya dari apa yang gue sharingkan oke sampai disini aja Broyesis kebersamaan kita di channel ini either the one you will be right back in the next content see you bye-bye bye-bye